Intro Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Ernie Wahdini dan Tenaga Ahli Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hairullah Ansari beserta pengurus menyambut kunjungan kerja Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya Hajah Melhanah dan rombongan di Mahaliga Sultan Adam Martapura Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya Hajah Melhanah mengatakan tujuan kunjungan kerja ini adalah selain bersilaturahmi juga untuk sharing dan diskusi mengenai program Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar untuk dipelajari Program dan juga program-program apa yang ada di Kabupaten Banjar ini Mudah-mudahan dengan kunjungan ini beberapa program yang bisa kami aplikasikan untuk kami di Kota Palangkaraya Tadi sekilas saya melihat kita peduli ya program mandalannya ya Nah mudah-mudahan dari program kita peduli tadi bisa kami serap, bisa kami bawa sebagai oleh-oleh untuk Ibu Ketua kami terkait program-programnya Tenaga Ahli Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hairullah Ansari menyebut baik niat diskusi dari Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya dan menjelaskan bahwa program GITAKU yang diusung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar adalah sebagai umbrella project Merupakan Kabupaten ketiga terluas di Kalimantan Selatan dari 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan dengan luas sekitar 4.668 km persegi mungkin tidak seluas Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah karena saya pernah lihat peta-petanya memang sangat luas kemudian jumlah penduduknya sekitar 550.000 jiwa dengan keseimbangan gender cowok, mongkong, cewek, atau pria wanita hampir sama jadi 50-50 kemudian disini kami umulnya adalah angka kemiskinan kami persentasenya terendah di Kalimantan Selatan kemudian apa memang di kala pandemi COVID-19 orang-orang kita juga naik namun Alhamdulillah dengan ajaibnya kemiskinan turun itu berdasarkan BPS Kabupaten Banjar jadi panggur memang naik namun angka kemiskinan turun dalam kujungan tersebut juga dilakukan tukar-menukar cendera mata oleh Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya dan Tenaga Ahli Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Tim Meliputan Kominfo Banjar melaporkan Sari kata oleh Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya selamat menikmati